Rasa buruh dan mahasiswa masih menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR menuntut pemerintah menurunkan harga BBM yang telah diputuskan dinaikan pada Sabtu kemarin. Seperti apa situasi di depan gedung DPR saat ini? Kita bergabung dengan rekan Syed Masyur dan juru kamera Tommy Pirbadi yang saat ini sudah berada di sana. Ya Syed, bagaimana situasi terkini unjuk rasa menentang diberlakukannya harga baru BBM, Syed? Julita saat ini unjuk rasa masih terus berlangsung, namun untuk sore ini sendiri Julita jumlah masa aksi di depan gedung kantor DPR ini sudah sedikit berkurang. Apabila dibandingkan pada tadi pagi sejak pukul 10.30, di mana kita tahu sejak pukul 10.30 tadi ada ribuan masa aksi dari Serikat Buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR, namun aksi yang dilakukan oleh Serikat Buruh ini hanya berlangsung sampai dengan pukul 14.30 tadi. Namun setelah pukul 14.30 saat Serikat Buruh bubar, lalu kemudian dari mahasiswa atau dari sejumlah aliansi mahasiswa yang tiba di gedung DPR. Kalau yang kami lihat, Julita, jumlah masa aksi ini tidak sebanyak masa aksi pada tadi pagi. Yang kami lihat di sini hanya ada himpunan mahasiswa Islam, HMI, dan juga ada beberapa aliansi mahasiswa, seperti misalnya aliansi mahasiswa Pamulang Bersatu yang baru saja meninggalkan tempat ini dan memang ada lagi satu aliansi yang baru tiba di depan gedung DPR. Jumlahnya kalau kami bisa perkirakan hanya sekitar puluhan saja, tidak sampai ratusan begitu. Sehingga di depan gedung DPR sampai dengan saat ini, utamanya di jalan Gatot Subroto, ini terpantah kondusif. Dan juga jalanan yang tadi pagi ditutup oleh pihak keamanan dan juga kepolisian dalam rangka untuk mengamankan dan juga menjaga agar keberlangsungan aksi berlangsung kondusif. Sore ini sudah dibuka dan lalu lintas ini berjalan lancar begitu tidak ada penutupan jalan lagi. Karena memang seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, ini adalah sejumlah mahasiswa yang jumlahnya tidak sebanyak serikat buruh pada tadi pagi begitu. Sehingga tidak diperlukan adanya penutupan jalan. Dari segi apa yang kemudian dituntut oleh para aliansi mahasiswa ini, Julita, sama tidak ada perbedaan yaitu memolak adanya kenaikan BBM yang sudah diumumkan oleh pemerintah naik sejak 3 September yang lalu dan masa aksi ini masih akan terus melakukan demonstrasi. Kalau HMI tadi kami sempat berbincang-bincang, mereka sudah melaksanakan aksi beberapa hari terakhir dan ini merupakan lanjutan. Dan aksi ini akan terus dilakukan sampai dengan tutuntan mereka dipenuhi oleh pemerintah. Dan mereka tadi juga mengatakan sampai dengan sore ini mereka akan menunggu nantinya sampai kemudian ada perwakilan dari DPR yang akan menemui mereka untuk kemudian mereka menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada perwakilan DPR terhadap kegelisahan atau kegelisahan mereka terhadap kenaikan BBM ini. Sampai saat ini kami terus menunggu, mereka juga masih tengah berorasi, menyampaikan aspirasi untuk kemudian menunggu anggota DPR atau perwakilan DPR keluar menunggu mereka. Julita. Baik, Syed terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali, Syed. Pemirsa demikian laporan Syed Masyur dan Juru Kamera Tomi Pribadi dari gedung depan, dari depan gedung DPR Senayan, Jakarta.